Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning students, how are you? Fine? Okay, welcome back with me with Mr. Tio Before we continue our topic, let's pray together Wahid, ihnaid, salasa Thank you Guys, today we will continue, we will talk our topic This is the last topic for you in the semester And the topic is about division What is the meaning of division in Bahasa Indonesia? Division is pembagian, sharing Ya, for the example, you have 6 candies Kamu punya 6 permen And you want, give 6 candies to 2 friends Jadi, permen 6 itu akan kamu bagikan kepada 2 temen Nah, setiap orang dapat berapa? Nah, that's the problem of division Okay, check the slide ya Okay, division number Okay, please remember ya That perkalian dan pembagian itu saling berkebalikan Nah, so, please always remember The result of the single digit of multiplication Ya, jadi tolong dihafalkan betul 5 x 6 ada 30 Nah, sehingga we can change Into division 30 divided by 6 The result is 5 30 dibagi 6 Maka akan ketemu 5 Nah, itu akan enak Itu akan gampang Kalau kita sudah hafal perkalian Nah, so, please The target ya One day, one multiplication Tolong diterapkan Okay ya Satu hari satu perkalian Maka Lama-lama kamu akan hafal perkalian tunggal Okay ya Next I will give you the step How to divide the number We will try to divide Ya, two digit numbers By single digit Jadi hanya dua digit dibagi satu digit Okay We can use Ya, in bahasa Indonesia Or bahasa Jawa ya Namanya adalah porogapit Nah, you can ask your mother or your father Pasti Atau your grandmother Nenek, pasti tahu Apa itu porogapit Pasti mereka tahu Ya, in bahasa Indonesia The meaning is Pembagian bersusun Nah, how to divide the numbers Using porogapit Let's try together Nah, this is the symbol of Porogapit or pembagian bersusun Nah, usually we write down like this Nah, itu ya Ada contohnya Nah, the number In this part Ini bilangan yang dibagi Ya, ini angka yang akan kita bagi Ya, ini angka yang akan kita bagi Ya, ini angka yang akan kita bagi The number that we want to divide Nah, stepnya gimana How to solve this Kalau yang diselesaikan langsung pakai tangan Tidak ketemu Ya So, we can use this measure Ya, pembagian bersusun Itu di Cambridge tidak ada Kita kombinasi dengan kurikulum nasional Oke, we can use porogapit to solve the problem Oke, I will give you one example I have 76 divided by 2 76 dibagi 2 Nah, kalau perkalian itu dari last digit We solve from the last digit Dari yang paling belakang Tapi kalau pembagian Itu dari depan Kebalikannya Ya The first step is Seven divided by two Tujuh dibagi dua Berapa yang mendekati Duh, kan gak bisa mister Yang mendekati The number Near to seven Yang mendekati tujuh berapa Yang bisa dibagi dua Nah, or You have six buttons Nah, kalau kamu bisa menggunakan Kancing baju yang telah mister bagi Pas awal semester itu Itu gunanya untuk hidup Ya Tujuh dibagi dua So, the result is six Nah, ini harus di atas Eh, sorry Tujuh dibagi dua adalah Tiga Three Kenapa? Karena tiga kali dua Itu nanti ketemunya adalah enam Kita gak bisa menuliskan empat Karena apa? Empat kali dua nanti Delapan Sudah lebih dari tujuh Jadi gak mungkin Nah So The nearest number Ya Yang dekat dengan tujuh Yang bisa dibagi dua adalah enam Sehingga enam dibagi dua Itu tiga Begitu ya Oke The result is Ini sekarang Terus dikalikan Nah Angka yang di atas tadi Hasilnya dikalikan Three times two Is Six Nah The last step Kurangkan Kurangkan Ya Seven Minus Six The result is One Satu Sekarang cek Let's check together Satu dibagi dua Bisa gak? Aku punya satu permen Mau tak bagikan kepada dua orang Can we? No Nah, kalau gak bisa Ini diajak turun ke bawah situ Nah, jadilah kakak 16 16 Nah 16 Divided by two The result is Berapa? 16 Dibagi dua The result is Eight Terus kalikan lagi Ini kali Lapan Kali dua The result is 16 Okay And then Kurangkan Zero If The last Result is Zero The meaning is We have Finished For doing The division Ini sudah selesai Karena sudah Hasilnya Nah Sehingga 76 Dibagi dua 76 Divided by two The result is Thirty Eight Inilah hasilnya Inilah hasilnya Bilangan yang di atas tanda Itu adalah The result Of the division Paham ya? Yuk Kita sekali lagi Oke Nah We want to try To solve this one Nah Eighty two Divided by Two Lapan puluh dua Dibagi dua Caranya sama Tak beri triknya Bagi Kali Orang Nah ini di hapalin Bagi Kali Orang Bagi dulu Lapan Dibagi dua Lapan Dibagi dua Kebetulan bisa itu There will be Four Terus kalikan Empat kali dua Delat Empat Terus Kurang Tendanya kurang Lapan kurangi Lapan There will be zero Zero Divide by two Tidak bisa Tidak bisa Ini turunkan Kalau tidak bisa Langsung turuni Dua Dibagi dua There will be One Satu Dua permen Diberikan dua anak Maka setiap anak Dapat Satu One Times two Two Ya kurangkan Terakhir Kurang There will be zero Finish Easy right The last example Seventy five Divided by five Nah ini Tidak bisa langsung Tujuh Dibagi lima You have seven candies You have seven buttons And you want to give Your seven buttons To five Friends Berlima anak Maka Every Friend Each friend Will get One Ini dapat satu Saja Nah So Satu kali lima Itu lima Terus dikurangkan Bagi Terus kali Terus kurang Seven minus five There will be Two Dua dibagi lima Tidak bisa Ini diajak turun ke bawah Dua puluh lima Dibagi lima There will be five Five Kali five There will be Twenty five Zero Selesai Finish Dengan banyak berlatih Kita pasti bisa Ya Latihan terus Oke I think this is enough for today Ya This video is for Two meetings Jadi nanti Diputar lagi Di pertemuan berikutnya So you can You will Fluent To do division Oke guys Thank you Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh U too Thank you ноч yard 2 desarrollo Bang calend annual Masuk Masuk Sao Ku Masuk 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 että